Cerita ini adalah sebuah cerita creepypasta, sebuah akun yang meminta tolong kepada siapapun yang ia hubungi di Roblox. Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers. Karena hari ini adalah malam Jumat, inilah saatnya kita membahas creepypasta. Nah, creepypasta pada video kali ini, Mimin akan menceritakan dan membahas mengenai sebuah creepypasta akun Roblox yang meminta sebuah pertolongan. Tapi seperti biasa, Mimin mau berterima kasih kepada Annexia yang sudah merequest pembahasan pada video kali ini. Dan, Mimin juga mau ingetin bahwa ini adalah sebuah cerita creepypasta, yang dimana kebenaran cerita di dalam video ini masih dipertanyakan. Jadi, kalian boleh percaya, boleh juga tidak. Dan, untuk kalian yang merasa takut atau tidak nyaman menonton video ini di malam hari, kalian boleh banget nonton video ini nanti di siang hari. Agar kalian bisa merasa nyaman pada saat menonton video ini sampai habis, oke? Daripada lama, yuk kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Seperti kebanyakan cerita creepypasta di Roblox. Akun bernama YouBully adalah akun yang meniru sebuah nama mainan Plush Toy. Mainan tersebut berbentuk seperti ini. Dan akun YouBully kurang lebih mirip seperti ini. Creepypasta ini dibuat oleh sebuah channel Youtube yang bernama Miss Kitty. Dengan nama akun Roblox, Coco Kitty Zero. Creepypasta ini adalah sebuah creepypasta yang sudah muncul cukup lama di Roblox. 1 Januari 2015 Channel Youtube bernama Miss Kitty atau Coco mengupload sebuah video dengan judul Save Me Roblox Creepypasta Atau artinya adalah Selamatkan Aku. Merch Minimers Season 4 siap hadir di bulan Maret 2021 ini. Eh, bentar kok suara mimin jadi perempuan ya? Eh, tapi gak apa-apa deh. Yang penting, siapkan diri kalian untuk membeli baju dan panjangan kayu Season keempat. Untuk pemesanan, kalian bisa langsung aja kunjungi Tokopedia Roblox Topic Shop. Atau kalian bisa klik link di deskripsi video ini. Ada event menarik juga loh. Untuk kalian yang beli Merch Minim khusus di bulan Maret. Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung aja kunjungi Tokopedia Roblox Topic Shop sekarang juga ya. RTI Merch. Creativity is intelligence having fun. Isi videonya adalah berisi tentang Coco, sang pemilik channel Youtube Miss Kitty yang sedang berada di dalam website Roblox. Ia melihat bahwa ada akun yang mengirim pesan kepadanya. Akun tersebut bernama Yubuli. Isi pesannya adalah, Please, don't laugh at me. Yang artinya, Tolong, jangan menertawakanku. Coco mencoba untuk mengabaikan hal tersebut. Karena ia tidak mengerti dan cukup bingung dengan akun Yubuli tersebut. Ia juga tidak mengenal siapa itu Yubuli. Tapi, Ternyata, Tidak bisa. Setelah Coco bermain sebuah game di Roblox, Yubuli, Mengirim kembali sebuah pesan kepada Coco. Yang berisi, Why didn't you save me? The bullies were trying to kill me. And they did. Now, All I need for you is to save me. Please, save me. Yang berarti, Kenapa kamu tidak menyelamatkanku? Para pembuli mencoba membunuhku. Dan, Mereka melakukannya. Sekarang, Yang saya butuhkan darimu adalah untuk menyelamatkan saya. Tolong selamatkan saya. Isi pesan tersebut membuat Coco menjadi ingin menolong Yubuli. Ia menolong Yubuli dengan cara memainkan game yang dibuat oleh Yubuli. Dengan nama, Save Me. Tapi, Coco tidak menemukan apa-apa. Ia juga bahkan tidak bertemu dengan Yubuli. Dan anehnya, Yubuli tiba-tiba kembali mengirimkan sebuah pesan. Yang berisi, Thanks for saving me. Yang artinya, Terima kasih telah menyelamatkanku. Lalu, Akun Coco yang bernama Coco Kitty Zero Berubah sepenuhnya menjadi berwarna hitam. Dan, Akun Yubuli berubah menjadi karakter Akun Coco. Akun Coco seperti diambil oleh Yubuli. Coco tentu saja bingung dan merasa aneh juga ketakutan. Bercampur menjadi satu. Lalu, Coco menulis pada akhir videonya, Whatever you do, Don't save Yubuli. Artinya, Apapun yang kamu lakukan, Jangan pernah menyelamatkan Yubuli. Oke, Lalu Mimin penasaran dengan siapa sebenarnya akun Yubuli. Mimin mencari tahu tentang game bernama Save Me. Game tersebut adalah game yang dibuat oleh Yubuli. Juga, Game tersebut ternyata hanya berisi sebuah tempat yang cukup kosong dan terdapat banyak sekali seperti patung yang bertuliskan She Heard. Ada juga sebuah peti mati dengan posisi miring. Dan, Yang paling membingungkan, Terdapat sebuah patung akun yang berdiri dan terdapat sebuah bunga di kakinya. Ketika Mimin mencoba mendekatinya dari depan, Mimin tiba-tiba terjatuh jauh sekali. Hingga karakter Mimin akhirnya mati. Tidak ada yang menjelaskan mengenai apa maksud dari game ini. Lalu, Karena Mimin masih penasaran dengan akun Yubuli, Mimin masuk ke dalam website bernama Archive yang berisi profil Yubuli pada tahun 2015. Dan, Ia menulis seperti ini. Yang artinya, Kokokiti, Aku akan memburumu. Mengapa kamu membocorkan rahasiaku? Mungkin, Maksud dari tulisan tersebut adalah video ini. Yang di mana, Kokokiti menyebar luaskan tentang akun Yubuli. Lalu, Mimin mencoba untuk mencari akun Yubuli di Roblox. Dan ternyata, Akun tersebut masih ada. Ia bahkan masih sempat online 2 minggu yang lalu. Berarti, Akun Yubuli masih aktif. Tapi, Ada yang berubah dengan karakternya. Ia terlihat seperti akan berubah menjadi berwarna hitam. Karena, Kalian bisa lihat dari wajahnya, Dan, Di bagian tangannya, Yang sudah mulai berubah menjadi warna hitam. Karena sebelumnya, Karakter Yubuli sepenuhnya berwarna merah jambu. Oh iya, Kalian juga bisa lihat ada sebuah sandi, Yang ia tuliskan di deskripsinya. Setelah Mimin telusuri, Sandi tersebut berarti, Stop! I'm sick of this! Dan ya, Tulisan itu juga masih belum memberikan sebuah arti, Yang jelas. Cerita creepypasta Yubuli cukup membingungkan, Karena, Kurangnya informasi dan penjelasan dari creepypasta aneh ini. Tapi yang pasti, Hati-hati, Jika ada yang meminta pertolongan, Di dalam Roblox.